yang pertama yaitu takbir di masjid-masjid musola-musola dan rumah-rumah pada hadiraya idul adha dimulai dari terbenamnya matahari sampai imam naik ke mimbar untuk berfitur pada hadiraya idul adha dan sampai hari terakhir tanggal 13 tulijjah pada hari tasrik hal tersebut dianjurkan dalam kitab prodotu talibin karenanya pada malam tersebut dianjurkan mengagungkan memuliakan dan menghidupkannya kesunahan yang kedua yaitu mandi sebelum sholat id hal ini boleh dilakukan mulai pertengahan malam sebelum waktu subuh dan yang lebih utama adalah sesudah waktu subuh kesunahan yang ketiga yaitu memakai wangi-wangian memotong kuku pada hakikatnya hal-hal tersebut boleh dilakukan kapan saja ketika dalam kondisi yang memungkinkan dan tidak harus menunggu datangnya hari raya misalnya saja sepekan sekali saat tidak melaksanakan sholat jumat selanjutnya yakni kesunahan memakai pakaian berbaik lagi suci dalam kitab prodotu talibin dijelaskan yang artinya memakai pakaian yang paling baik mengerti utama pakaian berwarna putih dan apabila hanya memiliki satu pakaian saja maka cukup war pakaian biasa sebagaimana sehari-hari dan janganlah berundi yang dalam berpakaian yang kelima ketika berjalan menuju masjid atau tempat sholat id mendaklah berjalan kaki karena hal itu lebih utama dan diusahakan untuk melewati jalan yang berbeda selamat menikmati